Sementara itu dalam rangka hari ulang tahun Kodam 12 TPR ke-63 tahun 2021, Kodam 12 TPR menggelar seterbuan vaksinasi kepada pasirakan. Vaksinasi tersebut dilakukan di sejumlah titik di Kota Singkawang, bekerjasama dengan Polaris Singkawang dan Pemerintah Kota Singkawang. Sejumlah lokasi di Kota Singkawang menjadi tempat vaksinasi diantaranya di Singkawang Grand Mall. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen Mohamad Nur Rahmat yang langsung hadir di Kota Singkawang mengatakan, vaksin yang diberikan kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada diri dan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Dengan ada perlindungan diri dengan vaksin berarti imun dari setiap individu akan meningkat. Kalau individu meningkat imunnya, artinya ditingkat keluarga akan terjadi juga perlindungan yang meningkat. Kelingkungannya juga imun. Sementara itu, wali kota Singkawang, Cai Cui Mi mengatakan, vaksinasi dapat dilakukan 4 kali dalam seminggu, dengan sasaran semua lapisan masyarakat. Yang kita fokuskan adalah kepada siapapun yang banyak melakukan aktivitas. Contohnya, ini para wartawan yang banyak melakukan aktivitas. Kemudian juru parkir, petugas pasar, karyawan kafe-kafe, restoran. Ini yang menjadi sasaran kita. Dan kita harapkan semua anak muda yang banyak pengumuran itu yang harus di vaksin dulu. Karena mereka yang menjalankan kemana-mana. Jadi semua lapisan akan kita harapkan bisa vaksin dan kita upayakan rutin vaksinnya tiap hari bisa kita lakukan. Sementara itu, salah satu warga kota Singkawang yang baru mengikuti vaksin tahap pertama, Ajam mengatakan, sempat mendengar isu kurang baik tentang vaksin. Namun ia tetap ingin dipaksin agar terhindar dari COVID-19. Sejauh itu dengan adanya vaksin, daya tubuh dan tentunya imun bertambah. Usai serbuan vaksin ini, pemerintah kota Singkawang akan berencana melakukan vaksin kepada masyarakat yang berada di pinggir kota Singkawang. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.